Halo kofren, bagaimana bunyi aturan Markovnikov tentang reaksi adisi alkena? Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai suatu ikatan rangkap dua antara atom karbonnya. Sedangkan untuk reaksi adisi adalah reaksi penambahan suatu atom pada ikatan rangkap, sehingga terjadi pengurangan ikatan. Pada reaksi ini terjadi perubahan ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal, atau ikatan rangkap tiga menjadi ikatan rangkap dua selanjutnya menjadi ikatan tunggal. Suatu reaksi adisi pada alkena dapat terjadi pada alkena simetris dan asimetris. Untuk alkena simetris tidak berlaku aturan Markovnikov, namun untuk alkena asimetris berlaku aturan Markovnikov, di mana aturan Markovnikov berbunyi yaitu atom H dari asam halida akan terikat pada atom karbon atau atom C yang berikatan rangkap dan mengikat atom H lebih banyak. Sebagai contoh, yaitu reaksi adisi pada satu butena dengan asam halida yaitu HCl akan membentuk, kita lihat di sini bahwa terdapat ikatan rangkap di nomor 1 dan 2, di mana seperti bunyi aturan Markovnikov bahwa atom H dari asam halida akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap dan mengikat atom H lebih banyak. Kita lihat di atom C nomor 1 dan 2 bahwa yang mengikat atom H lebih banyak adalah atom C di nomor 1 atau CH2, maka H akan terikat di CH2 dan CL akan terikat di CH yang memiliki atom H lebih sedikit, sehingga terjadi pengurangan ikatan menjadi ikatan tunggal, di mana menjadi senyawa CH3, CH2, CH meikat CL, terjadi pemutusan ikatan rangkap atau pengurangan ikatan menjadi ikatan tunggal, selanjutnya CH2 yang mengikat H dari asam halida tersebut. Maka jika kita namai, maka senyawa ini menjadi 2-klorobutana, karena dinomori dari yang paling dekat dengan cabang kloro. Itulah aturan Markovnikov dan contohnya. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.